Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner RMIK Udinus Pilihan Tepat Kembangkan Ilmu Demi Masa Depan Baik, ini Pak berhubung sudah masuk ke segmen terakhir Nah, ini kan pasti teman-teman di rumah banyak yang kepo nih ya Pak Isyarat mendaftarnya apa aja ini Pak? Ya saya kira kalau pasar mendaftar lulusan SMA tadi ya SMA, SMK itu enggak masalah Tapi memang ada syarat khusus di reka medis itu enggak boleh buta warna total Total itu maksudnya ya seperti DKV itu ya jadi sudah boleh Artinya membedakan warna itu karena itu enggak boleh Dan kemarin itu juga tinggi mungkin ya tinggi Tapi yang palingan buta warna itu Jadi enggak boleh terlalu pendek sekali itu Kalau tingginya berapa Pak minimal? 150 150 untuk yang perempuan? Ya, perempuan sama-sama sama aja Untuk syarat-syarat lainnya mungkin Pak? Sama, jadi artinya untuk saya kira yang lainnya ya apa sehat itu ya secara Kan kita biasanya diperiksa Ya, ya secara Tetapi yang secara umum mereka yang berbeda hanya itu tadi apa buta warna tadi Yang paling poin pentingnya buta warna dan mungkin tinggi juga ya Pak ya Kalau yang lainnya standar seperti yang jurusan lainnya juga Nah untuk mengetahui informasi lebih untuk pendaftaran reka medis Udinus bisa diakses di mana nih Pak? Ya, jadi memang untuk akses PMB ya ini bisa disini kan ada PMB ya jadi tim PMB ada juga kami dari Progdi gitu ya nanti lewat ya di sistem sekarang kalau di Udinus ini kan menggunakan sistem online gitu ya jadi ada alamat-alamat yang bisa dilakukan jadi pendaftarannya tidak usah datang ke sini gitu ya Dan tentu yang keunggulan di Udinus ini kan narkoba jadi artinya kan semuanya kan harus tes narkoba untuk memastikan disini kan karena kan ini mahasiswa itu kan salah satunya untuk kader bangsa gitu ya Sampai sehingga dipastikan syaratnya memang harus bebas narkoba ya Pak? Itu salah satu untuk supaya ya orang tua juga ya merasa aman disini ya karena memang itu salah satu yang harus dilakukan gitu Oke, baik Pak kemudian untuk harapan kedepan untuk jurusan reka medis Udinus apa nih Pak? Ya tentunya harapan kedepan ini ya karena geretasi ini ya kita unggul jadi unggul itu ya karena kan mempertahankan unggul dan tentu ya ini harapan saya itu kerjasama apa internasional kemarin saya juga sudah mencoba beberapa bisa kerjasama dengan internasional itu artinya diakui juga di kemarin saya coba Taiwan gitu ya Maka itu maksudnya pengennya gitu ya artinya ya tentu bisa juga mungkin nanti maga katanya di luar negeri itu juga salah satu Ya banyak ya Pak ya kalau kesehatan ya Ya baru mencari ya ya itu kedepan itu yang jadi harapan saya gitu ya Semoga terlaksana ya Pak ya Iya amin Mesti para mahasiswanya juga pada pengen tuh Pak Maga di luar negeri pengalamannya gitu kan ya Untuk Dira sendiri nih sebagai perwakilan mahasiswa reka medis Udinus harapan kedepannya apa nih? Harapannya tentu mahasiswa lulusan reka medis itu bisa mengembangkan ilmunya juga di dunia reka medis dan juga harapannya semoga reka medis jadi progdi dengan banyak prestasi dan semakin jadi progdi unggulnya Amin Oke Dan Dira juga salah satu mahasiswa berprestasi ya Pak ya Pintar maksudnya bagus ya Pintar ya Yang jelas mesti IP-nya bagus itu Oke Dan untuk pendaftaran Tiga setengah lebih ya Tiga setengah lebih ya Oh IP-nya tiga setengah lebih ya Lebih ya Lebih ya Mungkin empat Pak Mereka tingkat empat ya Kumlot Oke jadi untuk pendaftaran tadi mungkin bisa diakses di dinus www.dinus.ac.id gitu ya Jadi untuk mengetahui informasi lengkap tentang pendaftaran di Udinus untuk di jurusan reka medis juga bisa diakses di www.dinus.ac.id Oke baik Terima kasih Dr. Zainal Terima kasih Mbak Dira Terima kasih Mbak Dira